Kita ke informasi selanjutnya BMKG memberikan peringatan dini kepada beberapa wilayah di Indonesia terkait perkiraan cuaca ekstrim. Terdapat 27 wilayah di Indonesia yang diprediksi turun hujan keras beserta petir dan angin kencah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis waspada terhadap cuaca ekstrim yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Indonesia Timur. Cuaca ekstrim ini terdiri dari intensitas hujan yang tinggi disertai dengan angin kencang maupun petir. Terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang disertai dengan intensitas hujan tinggi, disertai petir, dan juga angin kencang. Dari Sumatera terdiri dari Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Blitung, dan Lampung. Untuk wilayah Jawa terdiri dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, kecuali Sulawesi Selatan, dan wilayah Indonesia Timur. Faktor pemicu atau pentiger terjadinya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di hampir sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya dapat dikatakan dari banyak faktor. Yang pertama, saat ini wilayah Indonesia memang sudah memasuki periode musim penghujan, di mana sekitar 28 persen wilayahnya sudah masuk musim penghujan. Kemudian untuk sisanya tentu saja masih berada di masa peralihan musim, di mana ketika masa peralihan musim ini, kondisi cuaca menjadi lebih cenderung tidak stabil, di mana ketidakstabilan atmosfer menjadi kuat, karena masa peralihan itu ya dari masa yang kering ke masa yang sedih lebih basah, di mana biasanya karakternya di pagi-pagi sudah mulai cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari baru mulai tumbuh awan-awan hujan dan hujan-hujan. Kalau untuk wilayah Jabodetabek, secara umum untuk 1 hingga 3 hari ke depan ini masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Saya fokuskan untuk wilayah-wilayah yang hujannya dengan intensitas yang cukup tinggi, yang menyebabkan terutama di daerah-daerah seperti di Jabodetabek, bagian Selatan, kayak Jakarta Selatan, kemudian Depok, Bogor, dan hujan-hujannya kadang akan disertai dengan kilat, patir, dan angin kencang, terutama yang terjadi pada sore hingga menjelang malam hari. Juga ada daerah-daerah, tapi di daerah-daerahnya juga ada potensi hujan, seperti di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur juga ada potensi hujan, tapi mungkin Jakarta Selatan punya chance untuk potensi hujannya lebih tinggi. BMKG juga selalu mengingatkan untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi ataupun bencana yang terjadi akibat dari kondisi maupun cuaca iklim, di mana ini akan terjadi hingga akhir tahun ini. BMKG juga telah menyediakan layanan call center dengan nomor 196 untuk informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui kondisi cuaca maupun akibat dari bencana hidrometeorologi. Lorenis Yuslintang, Ria Cornelianto, Berita 1, Jakarta.